Mantan Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Barat, Nurholis Divonis 4 tahun kurungan penjara oleh Mahkamah Agung. Dalam tuntutannya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Pantauan, Bang Jek. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada kasus korupsi dana hibah KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Nurholis. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurholis Divonis 4 tahun kurungan penjara oleh Mahkamah Agung. Sebelumnya, Nurholis dituntut 6,5 tahun kurungan penjara oleh penuntut umum dalam kasus dana hibah pilkada tahun 2020. Namun dalam sidang putusan pada 11 April 2022, Nurholis Divonis pepas oleh pengadilan Tipikor Jambi dari semua dakwaan. Ditemui pada 9 Maret 2023, Yandri Roni, kumas pengadilan negeri Jambi, membenarkan putusan tersebut bahwa Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Nurholis terbukti secara setelah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun, dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar satu bulan kurungan penjara. Untuk perkaran Nurholis, disini yaitu mengakini sendiri yang mana Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Nurholis SIP Bin Ramli tersebut tidak terbukti dalam dakwaan primer dari penuntut umum. Membebaskan dari dakwaan tersebut Tiga, menyatakan Nurholis SIP Bin Ramli terbukti secara setelah dan meyakinkan bersalah mau tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yaitu dalam dakwaan subsidiar. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut pidana penjara selama 4 tahun, dan rendah 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kekurungan selama 1 bulan.